Pendekar sakti dari Lembah Liar Jilid 9 Tamat Bab 9 Pertarungan di Pegunungan Tianciat Cileng Xia, disebut juga ileng, berada 25 li di barat daya Ihtiam Provinsi Hopak, adalah pintu pertama sungai kau mengalir masuk ke Cuan, aliran sungai dari hulu turun mengalir deras setelah lewat Cileng Xia baru alirannya menjadi datar, makanya Cileng Xia biasa disebut juga pengsanpa. Saat ini matahari senja bersorot, awan bergelombang di depan pengsanpa, berlewabuh 10 lebih perahu kecil berlayar tunggal, mereka seperti pasukan perahu yang terorganisir, saat bergerak, tampak sangat teratur dan rapi. Satu suara seruling yang memekak seperti membelah batu, terdengar dari salah satu perahu kecil, seperti awan melayang, air mengalir, di langit, di sungai, di bukit yang menjulang ke awan, menggema. Gunung menyapa awan tipis, langit menambah gelombang kotor, di sudut gambar suara terputus di pintu. Sementara menghentikan peperangan, untuk memancing keluar gentong mas. Berapa banyak masa lalu di dunia persilatan, hanya gema kosong, asap bergulung-gulung. Di luar mentari senja, beberapa gagak terbang, aliran ATF memutar di kampung menyendiri. Ini adalah sebuah boan tengpui, syair yang langsung diciptakan menurut pemandangan yang dilihat, sangat menyentuh hati, sayang di dalam syairnya penuh rasa malas-malasan dan sedih kesepian. Hai baru saja suara seruling berhenti, seorang nyonya muda yang berpakaian ringkas warna biru langit mengeluh. Adik Ciu. Harapan membalaskan dendam sudah ada di depan mata, dendam akan segera terselesaikan, kau seharusnya bisa berlega hati. Remaja baju putih yang meniup seruling terdiam sejenak berkata. Kata-kata Cici Hun benar, namun di dunia persilatan ini banyak perubahan dan jebakan, Tian Ciat Leng bukan saja sangat berbahaya seperti Gowa Macan, Tuchuan juga seorang yang tidak mudah dihadapi. Apalagi membalas dendam adalah masalah kita, sekarang. Tanda petik. Adik Ciu jadi orang jangan merendahkan diri sendiri, dengan kepandayan kita suami-istri, menghadapi para kecoa ini rasanya tidak perlu khawatir. Sepasang suami-istri yang sedang berbincang ini adalah Pak Soh Jiu dan Xiao Hun yang datang dari lembah S. Mereka berdua sambil meniup seruling, berbicara terhadap masalah yang akan datang, tampaknya diam-diam sedikit merasa khawatir, saat ini Sulem Cheng dan Xiao Yam sudah Datang ke depan perahu, mencibirkan bibir munggilnya, Xiao Yam berkata. Ada apa kita sekarang ini bukan sedang mengadakan pertemuan, kenapa harus merasa gelisah segala? Sulem Cheng melanjutkan. Perjalanan, kita ini sudah membuat tidak sedikit perhatian teman-teman dunia persilatan, orang-orang ini campur aduk, ada yang baik ada yang tidak, maksud tujuannya juga sulit diduga, apalagi kecuali tujuan, hubungan kita dengan Tian Ho Leng sangat rumit, Ciu Koko kenapa tidak mengambil sebuah keputusan terhadap orang-orang ini, semua orang ini tolak saja secara halus. Pesoh Jiu berkata, benar adik Cheng, aku juga sedang berpikir demikian, dia segera memusatkan tenaga dalamnya, lalu bersiul panjang seperti dengungan naga, di atas perahu-perahu kecil itu, tidak lama bayangan orang datang berseliweran, semuanya keluar oleh siulan Pesoh Jiu, lalu mata Pesoh Jiu menyapu ke sekeliling, dengan keras berkata. Kalian jauh-jauh sudah datang kemari, ingin bersama-sama melakukan pekerjaan menegakkan kebenaran, aku sipek terlebih dulu mengucapkan banyak terima kasih atas kesetia kawanan kalian. Berhenti sejenak lalu melanjutkan. Namun membalas dendam, menagih hutang, adalah masalah pribadiku, tujuan kalian walaupun baik, namun aku sipe sulit menerimanya. Tanda petik. Menghabisi setan melindungi kebenaran, wajib bagi setiap orang, Pesoh Jiu melihat orang yang bicara itu, adalah Gini Siyusu, sastrawan baju perak, Gou Soh Chian, maka dia mengepal sepasang tangan berkata. Mana berani aku tidak sopan begitu, hanya saja tidak berani menanggung tanggung jawab karena bantuan orang lain, jika kalian berkeinginan keras mendatangi Tian Chiat Leng, silahkan kalian melalui jalan lain, bagaimana? Ketua perkumpulan Tian Li Ugyau Kun yang berada di atas perahu kecil lainnya, berkata. Sebutan berhasil karena bantuan orang lain, malah kami merasa pantas, tapi seperti anak panah yang sudah dipasang di atas busurnya mau tidak mau harus dilepas, Pesoh Jiu ingin menghindar dari kita, mungkin sulit memenuhi harapannya. Xiao Hun mengangkat alis berkata, mungkin hal ini tidak bisa kau putuskan sendiri, perkataannya berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Jika kalian bisa menuruti apa yang dikatakan suamiku, kami akan tetap menerima persahabatan kalian, tapi jika ada orang yang masih berani mengikuti di belakang kami suami istri, maka jangan salahkan kami berbalik menjadi marah. Xiao Hun mengangkat sepasang alisnya, metanya mengandung hawa membunuh, Leng Bin Sini yang namanya telah menggemparkan dunia persilatan, harismanya masih tetap menakutkan orang, di bawah wajahnya yang serius, Li Ugyau Kun tidak berani berbicara lagi. Perahu-perahu kecil pun bubar, setelah beberapa saat, di depan pengsanpa, hanya tinggal orang-orang lembah es. Jit Kau Kok, Xiao Ling, Butong, dan Pek Soh Jiu, yang menggunakan empat perahu. Keesokan harinya, mereka melaju naik melawan arus, terus sampai tiba di petong, tidak terjadi peristiwa apa-apa, dilanjutkan naik ke atas. Bu Sia yang ternama di seluruh negeri itu, panjang keseluruhannya 160 li, kedua sisi tebingnya menjulang tinggi ke langit, batu cadasnya berlapis-lapis, matahari pun tidak bisa menembus, di saat hari terang, hutan tidak dingin, sering terdengar pekikan suara monyet kesepian, membuat orang merasa pilu. Makanya ada dongeng yang mengatakan, tiga lembah petong, panjangnya Bu Sia, kera menyeret tiga kali, air mata membasai baju. Empat hari kemudian, mereka mendapatkan angin yang searah, sehingga empat perahu berbaris, melaju masuk ke dalam Bu Sia. Di Bu Sia aliran airnya deras dan berputar, sangat berbahaya sekali untuk dilalui, namun pemandangannya indah dan megah, pemandangan indah yang sulit seumur manusia hidup, pek Soh Jiu yang pertama kali datang ke sini, tentu saja sangat menikmati pemandangan ini. Melewati Cian C di Bu Sia, pendayung perahu harus menepikan perahu ke pantai, untuk pergi ke kota kabupaten membeli perbekalan makanan, setelah pergi beberapa jam, tidak nampak ada tanda-tanda mereka kembali, hingga awak perahu lainnya menyusul pergi ke kota kabupaten, Tapi dari tengah hari hingga hari menjadi gelap, dua gelombang awak perahu yang mau membeli perbekalan malah seperti burung terbang entah kemana, jelas, kota kecil kabupaten yang terpencil ini, mungkin satu tempat yang mencurigakan, sehingga, pek Soh Jiu membawa kakak beradik Siau, dengan Goan Ang, Bong San San, Ouyang. Yangit, Sangguan Cheng Hun, pergi ke kota kabupaten untuk menyelidiknya. Kota kabupaten busan tidak besar, namun karena berada di antara Kuteng Sia dan Busia, perahu yang naik turun di sungai, kebanyakan berhenti di sini sehingga rumah makan dan penginapan, menjadi usaha yang paling menonjol di kota kabupaten ini. Pesoh Jiu dan kawan-kawannya berkeliling satu putaran di kota kabupaten ini, sepuluh lebih awak perahu itu, seperti mendadak hilang di atas bumi, sampai mencari ke setiap pelosok kota, juga tidak menemukan jejak mereka, yang paling mengherankan adalah muridnya Kaipang ada di seluruh dunia, tapi di kota ini, malah satu pun tidak ada jejak pengemis, Sangguan Cheng Hun tidak bisa menemukan satu orang pengemis pun. Akhirnya mereka berkumpul di satu rumah makan yang namanya Kijian, Ouyang Yangit pertama memesan dulu tiga kati arak putih yang paling bagus, lalu ditambah dengan beberapa masak-masakan kecil, siapa tahu pelayan rumah makan dengan sekali mendengus dingin berkata, Maaf, masakan di rumah makan kami telah habis, silahkan ke rumah makan lain saja. Ouyang Yangit sedikit tertegun, dia berkata, pelayan, kau takut kami tidak mampu bayar pelayan itu dengan kaku berkata, Walau uang anda segunung, sayang rumah makan kami tidak beruntung bisa menikmatinya. Ouyang Yangit melihat tamu lainnya, masih tetap sedang menambah masakan dan araknya, tidak tahan dia menjadi marah berkata, Ini artinya kalian tidak ingin berdagang dengan kami. Betul tidak? Anda betul, terhadap orang yang tidak jelas asal-usulnya, kami tidak melayani. Hahaha, Ouyang Yangit tertawa katanya, tidak diduga kota kecil di gunung ini, bisa ada banyak jagoannya, pelayan. Apakah kau tahu siapa kau ini? Pelayan melirik padanya dengan dingin berkata, Oh kui, tidak bisa dihitung sebagai orang yang terpandang, berada di kota kami, Anda lebih baik merendah hati sedikit. Ouyang Yangit terkejut, dia menyadari kota kecil ini, benar-benar tidak sederhana, Namun orang seperti dia yang namanya sudah termasyur di dunia persilatan, Mana bisa menerima penghinaan dari seorang pelayan seperti ini, Walaupun tahu lawan tidak mudah ditaklukan, Tapi bagaimanapun dia tidak bisa menerima penghinaan ini, Maka segera sepasang tangannya menekan meja, tubuh melayang tangan dijulurkan, Lima jarinya dibuka, dengan keras mencengkram ke arah bahu pelayan itu. Aku sudah katakan, Anda lebih baik merendah hati, sekarang, hihihi, terpaksa aku memberimu sebuah pelajaran. Seorang pelayan, malah bisa bicara dengan ada yang mengejutkan orang, Pek, Sohjiu dan kawan-kawan yang melihat dari pinggir, Walau semuanya marah, namun Ouyang Yangit sudah bergerak duluan, Terpaksa mereka sementara jadi penonton, Tidak diduga pesilat tinggi ternama seperti Ouyang Yangit ini, Dalam marahnya mencengkram, malah sudut baju pelayan ini pun tidak terkena. Ouyang Yangit tertegun, lalu dia tertawa keras berkata, Tidak disangka salah seorang dari Keng Pak Siangeng, Sepasang pendekar dari utara sungai, Malah mau merendahkan diri menjadi seorang pelayan rumah makan. Akhir dari seorang petualang, sungguh membuat orang prihatin. Tanda petik, wajah pelayan itu berubah, katanya. Ikan yang berenang di dalam tempurung, berani juga berbicara sembarangan, Sungguh tidak sayang nyawanya. Go An Ang tertawa memotong. Setelah berpisah di Yun Liu, Ternyata kita ihya sudah mendapatkan majikan kuat, Sungguh hal yang sangat mengembirakan, Kita tidak perlu banyak basa-basi lagi, Mewon tanya siapa majikan Anda itu? Silahkan panggil keluar, Biar kita berkenalan. Kie Beng berkata dingin. Sama-sama, orang Shiki memang rela menjadi bawahan orang, Bukankah Go An Tai Hiap juga sama menjadi budak orang? Go An Ang berkata tawar. Keng Pak Siangeng bisa dihitung terhebat di antara angkatan muda, Tidak diduga sekali jatuh semakin hari semakin dalam, Tampaknya kelakuan seseorang sehari-hari, Sedikit pun tidak boleh tidak lengah. Wajah Kie Beng kembali berubah lagi, Dari dalam dadanya mengeluarkan sebuah bendera kecil dari sutra, Begitu tangannya terayun, Bendera sutra itu mengeluarkan suara berdesis terbang ke arah dada Pek Soh Jiu. Ouyang Yangit dan Go An Ang melihat dia mengarah ke Pek Soh Jiu, Mereka tersenyum saling pandang, Lalu mundur ke tempat mereka semula, Mereka tahu ilmu silatnya Pek Soh Jiu, Di dunia persilatan masa kini, Mungkin sudah tidak ada orang yang bisa menandinginya, Kie Beng mengarahkan pada dia, Bukankah sama dengan mencari jalan mati sendiri? Tapi sebelum Pek Soh Jiu bergerak, Si Ouyang Yang ada di sisinya sudah mengulurkan tangannya, Menerima bendera sutra yang datang dengan kekuatan dasyat, Terlihat di atasnya tertulis, Orang Si Pek, Jika bukan kau yang hidup, Pasti aku yang hidup, Aku tunggu kau di Bukit Song Bo An, Yang tidak datang adalah anak kura-kura. Nada tulisannya kasar, Jelas yang menulis sedang marah, Di bagian bawah bendera sutra, Ada gambar seekor serigala yang sedang beraksi. Wajah Si Ouyang menjadi dingin, Pelapaknya digetarkan sambil berkata, Ku kembalikan, SSST, Bendera sutra itu dengan bentuk lemparan berbeda, Melayang pelan ke arah Ki Iabeng, Baru saja Ki Iabeng akan mengulurkan tangan menangkap, Mendadak terdengar suara paak, Bendera kecil itu hancur menjadi potongan kecil-kecil, Seperti dilemparkan dengan jurus Boan Tian Ho Aie, Semuanya mengarah pada jalan darah kematikannya Ki Iabeng, Saudara tertua dari Keng Pak Siangeng ini, Tidak ada kesempatan memela dirinya, Nyawanya begitu saja melayang sia-sia. Tentu saja, Di dalam rumah makan kician ini, Bukan hanya ada Ki Iabeng saja, Namun kehebatan ilmu silat Si Ouyang tadi terlalu mengejutkan semua orang, Kecuali, Terdesak sekali, Siapapun tidak berani mempertaruhkan nyawanya, Maka pesanan masakan mereka jadi mendapat pelayanan Dan menyediakan beberapa masakan untuk orang-orang di dalam perahu. Setelah makan kenyang, Mereka berniat akan pergi ke Bukit Song Boan, Jika Oh Long berani muncul, Pek Soh Jiub bagaimanapun tidak akan melepaskan otak pembunuh ayahnya ini. Dari 12 Bukit Busan, Bukit Coh yang paling tinggi, Bukit Sinni paling indah, Bukit Song Boan paling berbahaya. Jika Oh Long menduduki tempat yang paling berbahaya ini, Pasti telah menyiapkan satu strategi yang sangat keji. Tapi istilahnya, Meski tahu di dalam gunung ada hari mau, Tetap saja ingin masuk mengambil kayu bakar, Mana mungkin Pek Soh Jiub takut pada Oh Long. Berangkat dari kota kabupaten, Sampai di pegunungan sudah nampak hari akan gelap, Dalam hati Pek Soh Jiub tahu di dalam 12 bukit yang megah ini, Mungkin telah penuh dengan jebakan mematikan, Apalagi jarak pandangan kurang jelas, Suasananya tepat untuk menggunakan Gotok Tui Huncian, Maka dia melepaskan Sian Giok, Menyuruh ular pintar itu membuka jalan, Membersihkan musuh yang tersembunyi. Mulai dari Bukit Sincian, Ular pintar Sian Giok sudah menambahkan kehebatannya, Para penyerang gelap yang bertopeng hitam yang menghadang jalan itu, Tidak satu pun bisa lolos dari kematian, Sian Giok meloncat-loncat berkelebat, Bulak-balik menggigit, Di dalam bebatuan yang gelap, Tidak henti-hentinya terdengar suara jeritan mengerikan. Hal ini sulit bisa diduga oleh Oh Long Tujuan, Jaringan penyerang gelap yang sudah diatur dengan susah payah. Sebelum melihat bayangan musuh, Semua sudah tewas tidak tersisa. Sekarang, Sian Giok sudah kembali, Di dalam kegelapan hening sekali. Mereka melewati bukit-bukit Sincian, Tengelang, Kiin, Huihong, Masuk ke dalam hutan yang pohon-pohonnya besar-besar. Seperti setan iblis berteriak mengeluh kesedihan, Pekihkan kerayang kesepian, Membuat hati orang menjadi tegang, Malam yang gelap terasa menyeramkan, Juga mengandung banyak suasana misterius. Tentu saja, Dalam pandangan para jago-jago dunia persilatan, Semua ini tidak ada pengaruhnya. Tapi yang paling terasa di antara mereka, Ada tiga orang wanita yang agak lemah. Malam gelap gulita, Takut serangga dan ular, Adalah kelemahan umum para wanita. Walau kakak beradik Siau, Bong San San, Adalah orang yang telah menggemparkan dunia. Namun saat di tempat ini, Tetap saja tidak bisa terlepas dari kelemahan sifat wanita yang ngalami, Mungkin karena ilmu silat Pek Sohjiu yang paling tinggi, Bukan saja kakak beradik Siau, Sampai Jit Kau Kok Chu Bong San San pun, Setiap langkahnya terus menempel di dekat Pek Sohjiu. Setelah lewat dua jam, Mereka masih berlari di dalam hutan lebat, Yang lebatnya sampai langit pun tidak terlihat, Dan jarak pandangnya semakin terbatas, Akhirnya sampai mengulurkan tangan juga tidak bisa melihat lima jarinya. Setelah beberapa saat berjalan merabah-rabah, Dalam hati Pek Sohjiu berteriak selaka, Karena menurut pendengaran dia yang tajam, Yang mengikuti di belakang dia, Hanya tinggal satu suara derap kaki yang lemah, Dia mendadak menghentikan langkah berkata, Apakah ini adik Yam? Di mana Ciu Cihun dan yang lainnya? Tidak tahu, Ciu, Aku takut, Sebuah tangan yang lembutnya seperti tidak ada tulangnya, Merangkul lengannya, Tubuh yang seperti ular, Menempel padanya, Menggosok-gosok rubuhnya seperti yang ingin masuk ke dalam tubuhnya saja. Jangan takut, Adik Yam, Di dalam hutan lebat ini, Mungkin adalah satu barisan yang sangat rumit, Kau duduklah terlebih dulu, Biar aku dengan tenang memikirkannya. Sudah tidak keburu, Ciu Koko, Kau dengar. Tanda petik. Tidak salah, Musuh sudah datang tidak sedikit, Terdengar suara langkah kaki yang sangat ringan sekali, Mungkin mereka pesilat tinggi yang ilmu silatnya sangat tinggi sekali. Satu hawa pembunuhan yang dasyat, Keluar di wajahnya, Dia mendengu sekali, Berkata, Ikuti terus aku, Adik Yam, Kita, Bunuh. Tanda petik. Tapi, Ciu Koko, Aku, Telah kehilangan senjata. Tanda petik. Jangan khawatir, Gunakan pedang panjangku saja, Tidak, Di dalam rimba yang lebat, Pedang panjang lebih. Berguna daripada polong tuwi, Kau berikan saja polong tuwi padaku, Aku ikuti kau, Mungkin aku tidak perlu ikut bertarung. Baik, Dia memberikan polong tuwi pada orang di sisinya, Mulutnya berteriak nyaring, Langsung menggulung ke arah tempat suara langkah kaki. Pedang panjang seperti naga marah, Melakukan serangan dasyat yang membabi buta, Dia hanya mengandalkan pendengarannya, Namun gerakan pedangnya tidak satu pun meleset. Musuh walaupun orang-orang pilihan, Tapi tidak satu pun yang mampu lolos dari tiga jurus serangannya, Tubuh seperti batang pohon satu persatu jatuh ke tanah. Demi membalas dendam, Dia melupakan segalanya, Sambil berteriak dan menyerang sengit, Membuat hutan lebat yang menutup langit ini, Menyebarkan bau amis darah yang menyeramkan. Mendadak, Terdengar suara ringan SSST. Di depan matanya tampak satu garis sinar merah, Satu bau khas mesyu, Menggulung masuk ke dalam penciumannya, Hatinya bergetar keras, Matanya pun timbul serat darah. Oh Long yang sangat keji, Asalkan masih ada nefas, Aku bersumpah akan menghancurkan dirimu. Tapi makiannya tidak akan bisa menyelesaikan masalah, Letusan mesyu akan menghancurkan harapan dia tanpa ampun, Sehingga, dia harus segera memutuskan, Cepat kakinya melangkah, Lengannya balik merangkul sesosok tubuh yang hangat dan harum, Yang telah menempel di dadanya yang berotot itu. Ke kanan belakang 16 tombak, Cepat! Tanda petik, Ada apa di kanan belakang 16 tombak? Dia, Tubuh yang menempel di dadanya, Bagaimana bisa tahu di kanan belakang 16 tombak ada apa saja, Tapi dia tidak ada waktu memikirkannya, Dalam waktu sekejap ini, Reaksi di dalam otaknya, Hanya merasakan kanan belakang 16 tombak, Pasti dapat menghindar dari ledakan mesyu itu. Maka dengan refleks dia menggunakan ilmu, Meringankan tubuh Coyang Kiyu Tionghoi, Melayang menempel tanah, Kecepatannya seperti kilat, Suara ledakan yang menggetarkan telinga, Memecahkan gelapnya malam, Dia sudah merasakan di bawah tubuhnya kosong, Dia telah jatuh di atas jaring yang sangat telastis. HMM ini sebuah jebakan lagi, Bagaimana aku bisa menyerah begitu saja di saat sekejap tubuhnya terlontar ke atas, Dia sudah mengerahkan Ji Ae Sin Keng yang disalurkan ke badan pedang, Tidak menunggu jatuh kembali di atas jaring, Pedang panjangnya sudah diayunkan. Tidak, kau tidak bisa. Tanda petik, Teriakan terkejut orang di dalam pelukannya, Tidak dapat dengan tepat waktu mencegah gerakannya yang sangat cepat, Jaring otot sapi yang ada di bawah tubuh mereka, Pecah oleh sabetan pedang yang bertenaga, Tidak bisa ditahan lagi, Maka tubuh mereka jatuh ke bawah menerobos keluar dari lubang itu. Hai! Tanda petik, Tubuh yang lembut hangat itu, Di dalam pelukannya bergetar ringan, Dua buah lengan lembut, Memeluk di adegan eratnya, Suara ledakan sudah lewat, Hutan telah kembali menjadi hening, Kecuali suara kiblatan baju mereka yang jatuh ke bawah, Hanya ada suara keluhan ringan tadi. Jangan gelisah, Adik Yam, Walaupun lembah penuh dengan pisau tajam, Kita juga akan seperti melangkah di tanah datar, Sekarang, Peluklah lebih ketat lagi. Tanda petik, Dia memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung, Dengan lengan kiri memeluk pinggangnya yang langsing dan lici itu, Mulutnya bersuara heh dengan 90% tenaga dalamnya dia memukul. Tenaga pululan sangat dasyat, Aliran angin dari tenaga baliknya, Malah membuat tubuh mereka yang jatuh seperti meteor itu terhenti di udara, Mengambil kesempatan yang sedetik ini, Tubuhnya diayunkan di udara, Berputar cepat seperti kincir. Kecepatan jatuhnya sudah melambat, Diperkirakan menurut waktunya, Tempat mereka jatuh, Pasti sebuah lembah maut yang kerap pun tidak bisa mencapainya. Terakhir, Belur, Mereka terjun ke dalam air yang dinginnya menusuk tulang, Untungnya tenaga dalam dia, Sudah mencapai tingkat tertinggi, Walaupun beberapa kali mengalami perubahan, Tapi masih tetap mampu lolos dari maut, Saat ini dah merayap naik ke atas sebuah batu cadas, Dengan lembut melepaskan orang dalam pelukannya. Tidak, Adik Chiu, Aku dingin. Tanda petik, Dia tetap merangkulnya dengan erat, Tubuhnya bergerak-gerak di dalam pelukannya seperti ular, Tapi, Siapa kau? Sekarang Pek Soh Chiu telah mendengar dengan jelas, Dia ternyata bukan siaoyam, Keadaan terkejut dan marah, Mendadak dengan kuat dia melontarkan tubuhnya ke atas, Getaran tenaga dalam ratusan tahun, Dasyatnya bisa dibayangkan, Hanya terdengar praak, Lalu terdengar rintihan kesakitan, Tubuh yang lembut seperti tidak bertulang itu, Menjadi pingsan sambil memuntahkan darah segar. Lama titik, Hai, Istrimu tidak salah mengatakannya, Kau ini sungguh orang yang tidak tahu kasih sayang perempuan. Tanda petik, Kau siapa? Apa yang kau perbuat pada siaoyam? Saudara kecil ini sungguh orang penting jadi pelupa, Sampai suaraku juga sudah tidak kenal. Kau ini giyoki siancu, Dewi berkulit geliok, Saihoan akhirnya kau ingat, Aku ini orang yang tidak Beruntung, Tanda petik, Aku tanya, Kau apakan istriku siaoyam? Hai, Saudara kecil, Walau Cici tidak bisa mendapatkan kasih sayangmu, Bagaimanapun kau tidak bisa membalas budi dengan dendam. Jika Cici tidak menunjukkan tempat untuk menghindar, Apakah kau mampu menahan ledakan mesyu yang bertenaga ribuan karti itu? Hem, mungkin aku harus membunuhmu, Jika aku tidak memecahkan jebakan kalian, Sekarang ini mungkin aku telah menjadi tawanan kalian. Ini, bukan aku yang mengusulkan. Tanda petik, Apakah Oh Long tujuan benar? Apa dia ada di Bukit Songboan? Mungkin di sana, Mungkin tidak, Apa maksudmu? Orang ini licik sekali, Banyak siasatnya, Walaupun Bukit Songboan adalah sarang Hek It Kau, Tapi bukan markas pusat, Di dalam setengah bulan ini Cici juga tidak pernah melihat Oh Long. Istri siaoyau teekun, Seharusnya punya kedudukan tinggi di dalam Tian Ho Leng, Kau malah berada di bawah. Perintah ketua Hek It Kau, Sungguh membuat orang sulit percayai. Adik Ciu, Kau benar-benar tidak tahu, Atau sudah tahu tapi sengaja bertanya? Masalah di dalam Tian Ho Leng, Tentu saja aku benar-benar tidak tahu. Dulu dalam pertarungan di Kubil Go An In, Angkun Giyok Hui merasa kami suami istri telah memalukan perintah perguruan kami, Ho An Liu telah dihukum mati, Cici Hai, Malah hidup dalam kehidupan yang lebih baik. Mati daripada hidup. Tanda petik, Hal ini sungguh sangat menyesalkan, Sebenarnya, Ini juga akibat dari orang-orang yang membantu melakukan kejahatan. Tanda petik, Adik Ciu, Dalam aliran Buddha ada kata-kata, Lepaskan golok pembunuh, Segera berpaling menjadi Buddha, Apakah kau tidak memberi kesempatan pada Cici untuk bertobat? Aku adalah angkatan muda di dunia persilatan, Terhadapmu mungkin ada keinginan besar tapi tidak ada kemampuan. Kau tidak ingin menangkap Wah Long. Tentu aku percaya aku mampu menangkapnya kita. Tidak bicarakan ini, Hu Jin. Teman-teman aku, Apakah dalam bahaya? Jika istrimu dan teman-temanmu tidak maju terus, Mungkin tidak akan berbahaya. Tanda petik, Apakah Hu Jin bisa mengatakan lebih jelas lagi? Dari sini pergi ke Bukit Songboan, Harus melalui tiga halangan besar yaitu api pemisah arwah, Racun tanpa bayangan, Dan senjata pemusnah mayat, Bagaimanapun. Manusia terbentuk dari darah dan daging, Adik Ciu walau tenaga dalammu sudah hebat sekali, Mungkin juga akan kesulitan melewati jebakan yang sangat sadis dan berlapis-lapis ini. Bagus, Aku malah ingin mencoba senjata pemusnah mayat itu, Bagaimana kelihayannya? Adik Ciu. Jika Oh Long Tujuan tidak berada di Bukit Busan, Menempuh bahaya secara sembarangan rasanya tindakan yang kurang pintar. Lalu markas pusat Hekitka sebenarnya berada di mana? Bukit Tianciat. Berarti berada di dalam Tianholeng, Tidak salah. Terima kasih, Aku pamit dulu. Tempat ini tebingnya curam dan berbahaya, Lembahnya dalam sekali, Adik Ciu sebagai orang dari aliran lurus, Seharusnya tidak meninggalkan orang yang bermaksud bertobat. Ini titik kita laki dan perempuan ada perbedaan. Benar, Tebing curam berbahaya tidak menjadi kesulitan bagi peksoh Ciu yang berilmu tinggi, Tapi jika harus membawa orang bersama-sama mendaki tebing curam, Maka tidak akan terhindarkan terjadi sentuhan tubuh. Terdiam beberapa saat, Giyoki Sian Chu perlahan mengeluh, Katanya, Cihawan menyadari wajahnya jelek, Tidak berani ada pikiran yang bukan-bukan pada adik Ciu, Tapi melihat, Orang dalam kematian dan tidak menolong, Apa di dalam hatimu tidak akan merasa menyesal. Walau peksoh Ciu tidak suka kelakuannya, Tapi dia juga tidak tega pergi begitu saja, Dalam keadaan apa boleh buat terpaksa dia menggendongnya, Dengan mengibaskan serasang lengannya, Tubuhnya naik lima tombak, Terus mengayunkan tangan menekan tebing, Kembali naik tiga tombak lebih, Saat tenaganya akan habis, Lalu SSST 5, Jarinya sudah ditancapkan pada dinding tebing yang keras, Setelah melalui beberapa kali istirahat, Akhirnya dia sudah mencapai puncak tebing, Lalu menurunkan Giyoki Sian Chu, Berkata tawar, Kewajibanku sudah selesai, Hujin, Tanda petik, Terima kasih adik Ciu, Ku harap kita masih bisa bertemu lagi, Kata Giyoki Sian Chu, Dia masih merasa sedih terhadap perpisahan ini, Tapi dia tahu merindukannya hanya akan menambah kesedihan, Maka dengan sedikit menggigit bibir, Dia melayangkan lengan bajunya yang indah, Tubuh langsinnya berputar menerobos hutan berlari meninggalkan tempat itu, Pesoh Giyot terdiam sesaat, Lalu bersiul panjang, Getaran suara yang dikeluarkan dengan tenaga dalam latihan ratusan tahun, Dalam kegelapan malam menggemas sampai jauh sekali, Dia juga melepaskan ular pintar Sian Giyok, Menyuruh dia mencari istri dia dan teman-temannya, Yang pertama datang adalah Siawhun, Wanita cantik yang ternama dengan sikap dinginnya, Pada wajahnya masih nampak hawa pembunuhan, Setelah melihat Pek Soh Giyu, Dia seperti telah berhasil memetik bintang, Kegembiraannya sulit bisa ditutup-tutupi, Tapi tetap dengan wajah marah berkata, Kau lari kemana saja? Membuat orang bisa mati karena terlalu gelisah, Kau seperti tidak punya tanggung jawab saja, Toh A Chi harus baik-baik tanyakan pada dia, Kulihat kebanyakan dia telah terpikat lagi oleh wanita genit sehingga sampai tersesat, Pesoh Giyu tidak perlu melihat ke belakang, Dia sudah tahu orang yang melanjutkan perkataan itu adalah Siaoyem yang liar, Maka dengan wajah tersipu-sipu dia tertawa berkata, Cici Hun jangan dengarkan dia, Karena menghindarkan ledakan mesiu, Tidak sadar jatuh ke dalam satu lembah maut, Lihat bajuku yang masah kuyuk, Cici tentu tahu apa yang aku katakan tidak bohong, Saat ini Goan Ang, Bong San San, Ouyang Yangit, Dan Sangguan Cenghun juga berturut-turut datang, Siaoyem mencibirkan bibir munggilnya, Aku melihat ada satu bayangan yang ramping, Berlari keluar dari hutan ini, Ouyang loko, Kau katakan, Bayangan itu betul tidak seorang wanita, Hahaha Ouyang Yangit tertawa, Adik ipar sungguh tajam matanya, Tidak salah, Dia memang adalah seorang wanita, Tanda petik, Wajah Siaohun berubah, Hem dia marah berkata, Kata-kata Ouyang loko, Mungkin akan merugikanmu, Ouyang Yangit berkata, Loko sudah hidup begini tua, Bagaimana bisa sembarangan berkata, Keek, Sangguan Cenghun batuk-batuk, Berkata, Loko kerjakan masalah serius, Buat apa terus banyak bicara yang tidak ada artinya, Ouyang Yangit melototkan sepasang matanya berkata, Siapa bilang aku bicara yang tidak ada gunanya, Dia memang seorang wanita, Hanya saja sedikit tua, Jika mundur 50 tahun, Dijamin pasti seorang wanita cantik, Tapi bagaimanapun karena dia terlalu tua, Jadi mengatakan dia bukan wanita, Siawhun mendengarnya jadi tertegun, Wajahnya yang dingin penuh salju itu, Melebur seperti ditiup angin musim semi, Sangguan Cenghun mengambil kesempatan ini tertawa, Saudara, Kita ini sudah banyak menghabiskan waktu tidak berguna oleh hutan iblis itu, Bukit Songboan masih terhalang oleh beberapa gunung, Jika ingin ke sana, Sudah harus cepat-cepat berangkat, Pesoh Jiu berkata, Sebelum aku jatuh ke dalam jurang, Pernah menangkap seorang anak buahnya Hekdet Kau, Menurut dia Oh Long sama sekali tidak berada di Busan, Markas pusat mereka ada di Bukitian Ciat, Sepertinya kita tidak perlu membuang-buang waktu di sini, Goan Ang berkata, Aku juga merasa Busan hanya satu jebakan Oh Long saja, Jikakah sudah mendapatkan kabar yang benar, Lebih baik langsung saja pergi ke Bukitian Ciat. Mereka menghentikan langkah kuda di tepi tebing ini dan kembali pulang, Gerakan ini tidak terduga oleh musuh, Sehingga sepanjang perjalanan kembali, Sedikit pun tidak mendapat halangan, Tapi, Keadaannya kota kabupaten, Tetap saja sangat buruk, Mereka tidak bisa membeli makanan, Juga tidak bisa menemukan 10 lebih awak perahu yang hilang, Berlayar di sungai pegunungan, Harus ada awak perahu yang sudah berpengalaman berlayar di sungai pegunungan. Meski mereka memiliki ilmu silat yang tinggi, Tetap saja masuk dalam situasi maju mundur salah. Yang lebih celaka lagi adalah para pesilat tinggi dari berbagai perguruan yang diusir mereka, Semuanya juga telah tiba di kota pegunungan ini, Tadinya mereka juga sudah berniat jahat, Saat ini menampakkan wajah mereka yang bengis, Hingga membuat penduduk seluruh kota tidak bisa berdagang, Langit marah, Manusia gelisah. Tentu saja, Pek Sohjiu dan kawan-kawan dari aliran pendekar menjadi sasaran mereka, Tapi mereka tidak berani terang-terangan berhadapan, Dengan Keralichik membuat orang sulit menghadapinya, Apalagi seluruh kota dan busan, Sudah di bawah kekuasaannya Hektitkau, Dalam pemandangan yang indah itu, Mengandung bahaya yang tidak terhingga, Di pantai sungai, Tianho Setkun mengadakan pertemuan darurat untuk menghadapi keadaan ini, Masalah yang pertama diusulkan oleh orang tua itu adalah bagaimana caranya meninggalkan busan. Kota kabupaten busan berada di sebelah utara Tiangkeng, Melalui jalan pegunungan bisa langsung menuju kota Pek Teh, Jika melalui jalan air, Harus melalui kuteng sia, Tapi aliran sungai di antara tebing itu baik bahaya atau tidak, Karena tidak ada awak kapal, Mereka hanya dapat mengeluh memandangi sungai, Terpaksa mereka semua setuju, Menuju kota Pek Teh melalui jalan pegunungan. Masalah lainnya, Para awak kapal yang hilang itu entah hidup atau mati, Seharusnya kewajiban mereka menyelidikinya, Apalagi masalah makanan harus bisa diselesaikan, Melalui jalan pegunungan juga harus mempersiapkan perbekalan, Sehingga, Mereka memutuskan untuk bertarung dengan Hekit Kau di kota pegunungan. Mereka dibagi jadi empat kelompok, Berangkat menuju ke empat arah, Kelompok pertama adalah Tian Ho Sat Kun memimpin pesoh jiw dan istri dengan Ouyang, Sangguan dua orang, Langsung menuju ke kantor bupati. Karena orang kota kabupaten melakukan pemogokan, Walau di siang hari, Di jalan raya sulit bisa menemukan satu orang pun, Tapi di ujung jalan dan ganggang yang gelap, Sering terlihat ada bayangan orang, Tidak perlu ditanya, Itu pasti para anak buahnya Hekit Kau yang mengawasi mereka. Pintu kantor kabupaten adalah terbuka, Tapi sepi sampai orang yang menjaga pintu pun tidak ada, Tian Ho Sat Kun pertama-tama yang melabrak masuk, Tidak berduli ada orang atau tidak, Langsung berlari masuk ke pintu kedua. Mendadak. Mundur, Satu rentetan suara pegas terdengar membawa sepuluh lebih anak panah beracun, Melesat kehadapan mereka, Tian Ho Sat Kun berteriak marah, Lengan bajunya yang besar dikibaskan, Bayangan merah menutup udara, Anak panah yang seperti kuda lari itu, Semuanya telah digulung ke dalam lengan bajunya, Bersamaan waktu bayangan orang berkelebat, Kakak beradik siau secara berpasangan menerjang maju, Dalam sekejap, Sepuluh lebih anak buahnya hektit kau yang sembunyi di balik pintu, Semuanya telah ditotok jalan darahnya oleh mereka. Di pintu kedua ada pekarangan yang luas sekali, Puluhan orang bertopeng hitam, Sedang berdiam berdiri menunggu. Mereka, Tian Ho Sat Kun menghentikan langkahnya, Dia berkata dingin. Di mana bupati di sini? Kalian para penjahat, Apa bersungguh-sungguh akan memerontak? Terdengar tawa aneh, Dalam kelompok orang bertopeng hitam melangkah keluar seorang yang tubuhnya seperti raksasa, Sepasang matanya yang bersinar memperhatikan sejenak pada Tian Ho Sat Kun berkata, Apakah kau ingin melakukan sidang? Orang tua, Aku inilah bupati kabupaten ini, Ada perkara apa? Katakan saja. Hem Tian Ho Sat Kun berkata, Orang asing juga berani menghina hukum Tionggoan, Jika aku tidak memberi sedikit hukuman padamu, Kau akan mengira di Tionggoan tidak ada orang. Xiao Hun maju dua langkah berkata, Ayah, Kau mengatakan dia itu orang asing mendengar logat bicaranya, Mungkin adalah bangsa. Tongdet, Kata Tian Ho Sat Kun. Orang bertopeng itu tertawa sejenak. Tidak diduga orang tua ini punya sedikit pengetahuan, Tidak salah, Aku memang orang Tongdet, Memandang remah aku, Betul tidak? Mari, Kita mencobanya. Xiao Hun mengangkat alisnya. Kau tidak pantas bertarung dengan ayahku, Biar aku yang habisi kau. Orang Tongdet itu mendengus, Kakinya dengan ringan melangkah, Dengan kuat memukul, Kepalannya yang seperti godam itu, Mengeluarkan suara huut, Terlepas dari tubuhnya, Terbang datang menyerang, Saat bayangan tinjunnya melayang, Angin tenaganya sudah menyentuh bahu Xiao Hun. Hati Xiao Hun terkejut kakinya dihentakan ringan, Meloncat mundur delapan kaki lebih, Reaksinya walau tepat, Tapi bagian yang tersentuh bayangan kepalan terasa seperti dibakar api, Kakinya jadi sempoyongan, Berturut-turut dua kali seperti gemetar dingin, Usianya walau belum tua, Namun tidak sedikit dia melawan pesilat tinggi, Ilmu aneh yang diperagakan orang Tongdet ini, Sungguh belum pernah dilihatnya. Dia tertegun, Matanya muncul dua api dingin, Mengawasi ke arah kepalan yang super besar orang Tongdet itu. Ototnya menonjol keluar, Penuh dengan bulu hitam, Sepasang lengannya yang panjang, Jelas-jelas tumbuh di atas bahunya, Tadi kepalannya yang terbang, Apakah karena mati sendiri yang salah lihat? Walaupun ini hal yang aneh yang mengejutkan orang, Tapi dengan ilmu silat Xiao Hun yang tinggi, Pengalamannya yang banyak, Akhirnya bisa mengerti bagaimana kepalan itu terbang itu, Alasannya adalah lengan orang Tongdet ini panjangnya melebih orang biasa, Kekuatan kecepatan gerakan kepalannya, Dari seluruh perguruan yang ada di Tionggoan, Tidak terpikirkan perguruan mana yang bisa menandinginya, Kalau hanya sekilas melihatnya, Maka tidak akan terhindar terjadi salah pemikiran terhadap kepalan terbang itu, Tapi sesudah mengerti hal ini, Kepalan orang Tongdet yang cepat dan dasyat itu, Sungguh tidak bisa dipandang enteng, Untung saja luka bahunya tidak parah, Sambil mulutnya berteriak, Dia langsung maju menerkam. Saat ini dia telah mengerahkan tenaga dalam Ji E Sinkangnya sampai batas tertinggi, Tiga kaki di sekeliling tubuhnya, Telah diselimuti oleh hawa keras seperti tong baja, Lalu sepasang telapaknya bersamaan dijulurkan, Memukul dengan dua tenaga yang satu lembut yang satunya lagi keras, Seperti dua ekor naga marah, Menyerang ke arah dada orang Tongdet itu. Orang Tongdet berteriak keras. Bagus, Sepasang tinjunya diayunkan, Angin pukulannya bergerak kemana-mana, Dalam sekejap telah melancarkan delapan pukulan, Setiap jurus seperti godam besi memukul gunung, Dasyanya sungguh bisa membuat angin dan awan berubah warna. Hujin, Kau hebat, Kita, Hihi, Harus bertarung sepuasnya, Hihi. Tanda petik. Sambil bicara, Dia mengerahkan tangannya menyerang habis-habisan, Berteriak-teriak. Telapak Siohun sudah beberapa kali mengenai tubuhnya, Tapi semua seperti menggaruk di atas sepatu, Dia sedikit pun seperti tidak merasakan sakit. Keringat mulai mengucur di pelipis Siohun, Wajah yang dingin seperti salju, Telah menjadi merah. Dia tidak bisa mempertahankan posisinya, Tekanan yang amat dasyat, Memaksa dia mundur ke belakang, Keadaan ini sangat mengejutkan orang, Dengan ilmu silat Siohun yang amat tinggi, Malah tidak bisa menahan pukulannya seorang asing, Kelihatannya di dalam Hek Itkau, Sudah menjaring tidak sedikit orang-orang hebat. Pesoh Jiu melihat Siohun sudah nampak kewalahan, Buru-buru meloncat, Melayang masuk ke dalam pertarungan, Pelapaknya dengan ringan diayunkan. Berturut-turut menahan serangan sepasang kepalan orang Tongit itu, Dia sepertinya tidak peduli akibat dari pertarungan ini, Segera membalikan tubuh memapah tubuhnya Siohun berkata, Kau tidak apa-apa, Cici istirahatlah dulu, Biar aku yang membereskan si bodoh itu. Siohun dengan manis tersenyum, Kau sudah datang, Tentu saja tidak apa-apa, Hati-hati, Orang ini ilmu silatnya rada aneh, Kita jangan membiarkan dia lolos. Pesoh Jiu tertawa, Jangan khawatir, Kau istirahatlah. Melihat Siohun telah mundur, Pesoh Jiu dengan pelan memutar tubuh, Melihat pada orang Tongit yang seperti tugu besi, Terlihat sepasang matanya melotot, Mulutnya mengangal lebar, Dengan mengong melihat pada Pesoh Jiu, Saat ini dia sepertinya baru tersadar, Mulutnya berteriak keras berkata, Jurus apa yang tadi kau gunakan, Kita bertanding lagi biar aku bisa melihatnya. Pesoh Jiu berkata dingin. Jurus ini disebut membunuh babi menyembelih anjing, Kau ingin melihatnya bersiaplah, Sebelah telapaknya dihentakan mendatar sejajar dada, Satu tenaga yang lembut seperti angin musim semi, Berhembus keluar. Orang Tongit bengong memperhatikan sebentar, Baru saja akan mengejek serangan Pesoh Jiu yang kelihatannya tidak bertenaga itu, Mendadak dia merasakan dadanya menjadi sasak, Seperti ada sebuah geledek mendadak menyambar, Menyusup masuk ke dalam paru-parunya, Dia hanya merasakan sebuah suara yang menggelegar, Dia sudah tidak sempat bereaksi langsung roboh, Rohnya sudah berpindah ke dunia lain. Dalam satu jurus saja, Pek Soh Jiu sudah membunuh mati seorang pesilap tinggi kelas wahid, Hekit kau, Di dunia siapa lagi yang mampu menahan sebuah pukulannya? Orang-orang bertopeng hitam yang melihat, Jadi ketakutan, Mereka semua memegang senjata, Tapi tidak ada seorang pun yang berani maju, Melawan anak muda tampan yang penuh dengan hawa membunuh ini. Anak Jiu, Tian Ho Said Kun merasa khawatir malam panjang akan banyak mimpinya, Dia ingin memerintah melakukan penyerangan total. Anak buahnya Hekit kau, Semuanya pantas mati, Walau ingat langit yang memberikan kehidupan, Tapi tidak bisa membiarkan ilmu silat mereka mencelakai manusia, Jangan ragu lagi, Kita bertindak. Satu pertarungan yang brutal telah terjadi, Para anggota Hekit kau demi mempertahankan ilmu silatnya, Melakukan pertahanan mati-matian, Dalam jumlah orang, Hekit kau berada dalam posisi menguntungkan sekali, Dan di sekeliling pekarangan, Masih tersembunyi tidak sedikit anggota yang berlaku, Memegang Gou Tok Tui Hun Chian. Tapi karena Pek Soh Jiu pernah mengalami kekejaman panah ini, Saat sebelum menyerang ke dalam pekarangan, Dia terlebih dulu membersihkan pemanah yang bersembunyi di sekelilingnya, Lalu dengan kekuatan seperti membabat rumput kering, Dia membabat musuh yang ada di dalam pekarangan. Selain para pemanah, Mereka tidak membunuh satupun musuh, Tapi pemanah yang mereka tangkap, Malah jumlahnya mencapai 49 orang, Pek Soh Jiu membuka topeng-topeng mereka, Dia terkejut menemukan di antara mereka, Malah termasuk orang-orang penting dari berbagai perguruan, Seperti ketua perguruan Tian Liu Giao Kun, Toat Hun San Li Uti Kie, Gia Mong Leng Sai Hong, Tiam Chong, Butai, Dan beberapa orang ternama dari aliran hitam. Kenapa ini pertanyaan yang membingungkan, Seorang yang berkedudukan terhormat di perguruan, Seorang penguasa setempat, Kenapa sudi membantu melakukan kejahatan, Melakukan perbuatan hina yang melanggar rasa setia kawan dunia persilatan, Membuat orang merasa jijik. Hai, Gia Mong Leng Sai Hong menghela nafas panjang berkata, Atas pertolongannya pendekar muda, Orang sisai sedikit pun tidak berani melupakannya, Tapi masalah hari ini, Sungguh terpaksa sekali. Tanda petik. Pesoh Jiu berkata tawar, Perbuatan yang kumelakukan tidak ada niat mendapat balasan, Anda tidak perlu menaruh di dalam hari, Jika Anda bisa menjelaskan alasan terpaksanya, Aku akan sangat menghargai. Sai Hong mengangkat sepasang matanya, Melihat pada seorang laki-laki besar berjanggup pendek berwajah bengis, Matanya menyorot sadis, Dia ingin bicara tapi tidak jadi, Dia hanya menghela nafas, Tampak tampangnya kesulitan sekali. Sangguhan Cheng Hun mendadak maju dua langkah, Menyatukan jari telunjuk dan jari tengah, Menotok jalan darah mematikan huanki di depan dada orang itu, Bersamaan kakinya menyapu, Menendang mayat orang itu ke dalam hutan, Berkata, Apa masih ada yang menghalangi? Saudara Sai, Sai Hong berkata, Di dalam Hek It Kau, Selain pengikut setia Oh Long tujuan, Kebanyakan perguruan-perguruan melakukan kejahatan dalam keadaan terpaksa. Tanda petik. Sangguhan Cheng Hun berkata, Melakukan perbuatan karena terpaksanya pasti sangat serius sekali. Hai, istri Disandra, Diri sendiri dikendalikan oleh racun, Malah petaka yang dialami kami semua, Tidak ada yang lebih dari ini. Tanda petik. Pesoh Jiul mengangkat alis. Seekor Oh Long yang sangat keji sekali, Toh aku. Aku pikir. Tanda petik. Sangguhan Cheng Hun berkata, Apakah kau berniat menggunakan daun lengci menyembuhkan racun mereka? Aku memang berpikir begitu. Ho Lengci adalah benda pusaka, Demi sehelai daun, Entah sudah mengorbankan berapa banyak nyawa orang-orang persilatan, Tapi Pek Soh Jiul malah tanpa merasa sayang sedikit pun ingin menggunakan daun lengci menolong musuhnya, Seberapa besar lapang dadanya? Seberapa agung sifatnya? Saat ini kebetulan Go An Ang dan kawan-kawan dengan tiga kelompok lainnya telah tiba di kantor kabupaten, Bong San San mendengar Pek Soh Jiul ingin menggunakan daun lengci menolong orang maka dengan keek batuk sekali, Berkata, Jangan terburu-buru, Biar kakak mencobanya terlebih dulu. Terhadap menggunakan racun Pek Toklocian memang punya kelebihan dari orang, Empat puluh orang lebih, Orang-orang dari berbagai perguruan yang terkena racun ini, Akhirnya telah tertolong, Tapi, apakah mereka bisa bertobat? Apakah dapat menyelesaikan persoalan dengan hekit kau selanjurnya? Pesoh Jiul sulit bisa memastikannya, Dia sudah berusaha semampunya, Asal sudah bisa melakukan hal yang tidak menyesalkan hati saja dia sudah merasa cukup. Terakhir, mereka mendapatkan awak perahu yang ditahan, Tapi mereka tetap tidak merubah rencana semula, Melalui jalan pegunungan menuju ke kota Pek Tei. E. Jebakan yang telah diatur oleh hekit kau jadi sia-sia, Oh Long Tujuan mungkin tidak berani menunjuk kekuatannya lagi, Sehingga setelah sampai di kabupaten Jinchiu, Mereka hampir tidak terlihat satupun orang-orang hekit kau, Sedikit pun tidak ada pergerakan dari lawan, Namun di dalam kelompok mereka, Tian Ho Said Kun beserta anaknya, Setiap orang merasakan tekanan berat, Sebab Oh Long Tujuan berada di bawah perlindungan Tian Ho Leng, Dan hubungan Angkun Giyok Hwi dengan mereka juga begitu ruwetnya. Di Jinchiu setelah beristirahat dua hari, Mereka akhirnya menginjakan kaki di jalan bukit Tian Chiat, Seperti perahu tiba di tengah sungai dengan sendirinya akan berjalan lurus, Mereka terpaksa maju selangkah demi selangkah. Di dunia persilatan, Tian Ho Leng tadinya adalah sebuah perguruan misterius Yang tidak menginjakan kakinya di dunia persilatan, Tian Ho Leng sebuah kelompok yang berada di luar lingkaran, Tapi semenjak Angkun Giyok Hwi berhasil mengambil kedudukan ketua, Di dunia persilatan, Bertambah banyak peristiwa kejahatan dan pembunuhan, Sekarang Tian Ho Said Kun kembali ke bukit Tian Chiat, Gunung yang megah pepohonan dan rumput yang menghijau, Semua terasa asing olehnya, Dalam hatinya, Dia merasakan satu perasaan kesepian yang sulit diutarakan. Semenjak pagi hingga siang hari, Mereka telah tiba di Touguan Bukit Tian Chiat, Ini adalah satu lubang retakan di tengah tebing yang curam, Langit hanya terlihat sebuah garis saja, Asalkan gerbang ini ditutup, Setinggi apapun ilmu silat orang itu, Jika ingin melewati gerbang, Mungkin lebih sulit dibandingkan naik ke atas langit. Tian Ho Said Kun melihat sekali pada Touguan, Lalu membalikan kepala berkata pada Xiao Yam. Anak Yam, Apa kode untuk membuka gerbang? Kau pergi mencobanya. Xiao Yam menyahut dia meloncat ke depan gerbang, Kaki sedikit dihentakan, Tubuhnya seperti burung walet terbang ke langit, Sesudah meloncat setinggi tiga tombak lima kaki, Satu tangannya dengan cepat menekan, Jari telunjuk dan jari tengah tepat menekan di atas sebuah batu bulat berwarna merah gelap. Ini adalah kode untuk memanggil penjaga gerbang, Asalkan menggunakan tenaga dalam menekan batu bulat itu, Di dalam gerbang akan terdengar serentetan suara bel, Penjaga gerbang pertama akan membuka dulu satu jenila batu, Setelah melihat dengan jelas siapa yang membunyikan bel, Lalu memutar roda besi, Membuka pintu batu yang berat sekali. Tapi baru saja Xiao Yam menyentuh batu bulat, Mendadak terdengar suara ringan SSST, Di atas dinding. Tebing itu, Menyemprot beberapa asap tebal yang berbau amis menyengat hidung, Xiao Yam terkejut dan berteriak keras, Lalu seperti layang-layang putus talinya jatuh ke bawah. Kejadian ini sangat mengejutkan orang, Siapapun tidak menduga Xiao Yam yang besar di Bukit Tian Chiat, Bisa mendapat kecelakaan saat membunyikan bel, Untung Xiao Hun tidak jauh dari dinding tebing, Dia segera meloncat, Kecepatannya laksana angin, Sepasang telapaknya digetarkan, Dengan enteng meringankan terlebih dulu tenaga jatuhnya tubuh Xiao Yam, Lalu membuka lengannya, Menyambut tubuh Xiao Yam. Rupanya asap tebal itu adalah semacam racun yang sangat mematikan, Hanya dalam sekejap, Wajah cantiknya Xiao Yam sudah berubah menjadi warna ungu tua. Pektok Lo Chia membuka kelopak mati Xiao Yam, Melihatnya sebentar lalu berkata, Tidak disangka di atas Bukit Tian Chiat ini ada ahli racun yang sehebat ini, Tidak aneh bibi Xiao bisa merajalillah di dunia. Pesoh Jiw dengan wajah gelisah berkata, Cici San. Dia. Tanda petik. Bong San San tersenyum. Jangan gelisah adik Ciu. Julukan Pek Tok Lo Chia tidak mudah didapat, Kiu Ih Bisin San, Bubuk Sembilan Dewa Lingelung, Masih belum bisa menyulitkan Cici. Dia membuka kantong kulit di pinggangnya, Mengeluarkan sepuluh macam lebih obat penawar racun, Menimbang-nimbang dengan teliti lalu mencampurnya. Pekerjaannya menghabiskan tidak sedikit waktu, Setelah jadi baru obatnya disuapkan ke dalam mulut Xiao Yam. Lama. Xiao Yam siuman kembali, Warna di wajahnya juga berubah semakin merah, Tapi semangat dia tetap lesu, Jelas, Bukit Tian Chiat sudah menganggap dia sebagai seorang pengkhianat. Sulem Cheng tahu isi hati Xiao Yam, Maka dia menghiburnya. Adik Yam tidak perlu khawatir, Asalkan kita bisa bertemu dengan baby, Segala kesalahpahaman pasti akan terselesaikan, Saat ini yang paling penting adalah bagaimana caranya masuk ke dalam Tau Goan, Coba adik Yam pikir. Kecuali tempat ini, Apakah masih ada jalan lainnya? Ada sih ada, Tapi yang aku tahu, Dalam sepuluh tahun ini, Tidak ada orang yang mampu melewati Tian Chian Chiatih. Tian Hoset Kun berkata, Anak Yam, Yang kau katakan itu apakah lembah maut Lemsan, Seratus tombak pasir mengambang? Benar, ayah, Tapi di belakang seratus tombak pasir mengambang, Sekarang telah ditambah lagi empat barisan besar yang mematikan, Yaitu Tian Lui, Guntur Langit, Bu Im, Tanpa Bayangan, Sin Leong, Dewa Naga, Dan Tian Kong T.S.E.D., Pembunuh Langit Bumi. Tian Hoset Kun tertegun. Apa yang disebut empat barisan besar mematikan itu barisan Tian Lui dipasang di belakang seratus tombak. Pasir mengambang, Di sana ditimbun puluhan ribu kati mesiu, Di dalam mesiu, Dicampur dengan bahan bakar yang mudah terbakar, Asalkan tersentuh benda yang sangat ringan saja, Maka akan mengakibatkan ledakan dasyat yang dapat menghancurkan gunung. Barisan Bu Im dibangun di belakangnya Tian Lui adalah barisan racun tanpa bayangan, Walaupun merupakan sebuah tempat yang sangat tenang, Tapi tingkat bahayanya lebih dasyat daripada barisan Tian Lui. Barisan Sin Leong adalah wilayah ular, Ular-ular beracunnya ribuan jenis, Menutupi seluruh celah bebatuhan dan rerumputan, Membuat orang sulit untuk menghindar. Yang terakhir adalah Tian Kong Te, Asetnya Tian Ho Leng, Menurut perhitungan perputaran semesta, Dibentuk sebuah barisan hotu sihyang. Ditambah dengan racun tanpa bayangan dan nggotok tui huncian, Keampuhannya, Bisa dikatakan tidak ada yang menandingi di dunia. Orang-orang di lapangan ini tidak ada satupun yang tidak memiliki ilmu silat hebat, Tapi setelah Xiao Yang menerangkan dengan singkat empat barisan besar itu, Semuanya jadi bengong dengan mulut menganga, Terperanjat sampai wajahnya berubah. Empat barisan besar ini, Tidak mungkin bisa dilawan dengan kekuatan manusia, Hanya bicara seratus tombak pasir mengambang saja, Mungkin ketua Xiao Lim yang menguasai 72 macam ilmu silat terhebat di dunia persilatan, Juga tidak akan mampu menyeberanginya. Pesoh Chiu bisa melihat wajah mereka yang putus asa, Tidak tertahan dia berteriak marah sambil berkata, Seratus tombak pasir mengambang, Empat barisan besar, Belum tentu bisa menghadang kita, Silahkan kalian tunggu di sini sebentar, Biar aku pergi mencoba terlebih dulu, Ada seberapa hebat barisan itu. Xiao Yang berteriak terkejut, Segera menangkap lengan baju dia berkata, Kau ini kenapa, Cil Koko? Ini bukan main-main Pek Soh Chiu menghela nafas. Tebing di sini tidak bisa dibuka, Di sana juga ada berlapis-lapis barisan maut menghadang, Kita jauh-jauh datang ke sini, Apakah mau menyerah begitu saja? Xiao Hun batuk sekali berkata, Kenyataannya memang begitu, Kita tidak boleh karena emosi. Tanda petik, Sulayam Cheng berkata, Menurut pendapatku, Jika Ciu Koko seorang diri melabrak barisan maut itu, Sangat mungkin bisa berhasil, Lebih baik kita pergi dulu ke Lemsan, Lalu mendiskusikan satu kera yang sempurna. Xiao Yang membelalakan sepasang matanya, Berkata, Cici Cheng, Kau sudah gila? Seratus tombak pasir. Mengambang, Burung terbang pun sulit melewatinya. Tanda petik, Tian Ho Set Kun menggoyangkan tangannya. Apa yang dikatakan Lemsang tidak salah, Kita pergi dulu ke Lemsan. Tian Ho Set Kun lalu mengayunkan langkahnya berlari menuju ke Lemsan, Yang lainnya walau masih banyak pertanyaan, Juga tidak bisa mengajukan pertanyaan, Terpaksa mengikuti ke Lemsan. Lemsan adalah lembah mati yang tidak ada rumput atau pohon, Bahkan makhluk hidup pun tidak ada, Lapangan pasir kuning, Luasnya di atas seratus tombak lebih, Udara yang dingin, Membuat orang bisa merinding. Di luar lembah, Batu-batu tajam bertebaran bersilangan, Pemandangannya sangat tandus, Tian Ho Set Kun mendapatkan satu tempat yang tersembunyi, Mempersilahkan semua orang duduk di atas tanah, Lalu mengerutkan alis, Katanya, Anak Ciu, Coba kau uraikan terlebih dulu rencanamu, Pek Soh Jiu menenangkan pikirannya, Lalu berkata, Aku bicarakan kemampuan kita terlebih dulu, Sejenak dia menghentikan perkataannya, Kemudian melanjutkan perkataannya, Adik Cheng banyak sekali kepandayanya, Hafal dengan barisan, Barisan Tian Kong Te, Eset walaupun sangat berbahaya, Sebenarnya tidak menakutkan, Tiba di barisan Sin Leong, Aku bisa menggunakan seruling Gewa Cicu mengusir wular, Hadangan yang tampak berbahaya ini, Sebenarnya bisa diatasi, Pek Tok Lo Chia Bong San San menambahkan, Bagus sekali, Untuk racun tanpa bayangan, Biar aku yang mengatasinya, Aku ucapkan terima kasih dulu pada Cici San, Sekarangan tinggal barisan Tian Lui, Dan seratus tombak pasir mengambang, Ketua Siaolin Pek Hui Taishu mengucap Buddha berkata, Di dunia ini, Mungkin sulit bisa menemukan seorang yang mampu melintasi seratus tombak pasir mengambang, Apalagi kedasyatannya Lui Ho itu, Hai? Tanda petik, Pesoh Ji U tersenyum berkata, Kata-kata Taishu tidak salah, Seratus tombak pasir mengambang, Burung terbang pun sulit melintasinya, Tapi, Jika bisa meminjam tenaga luar, Melintas di atasnya, Itu bukanlah hal yang tidak mungkin, Dia sembarangan memungut beberapa potong dahan kering, Dan dua butir batu gunung sebesar telur angsa, Tubuhnya berkelebat, Tampak bayangan putih melintas di udara, Menggunakan ilmu meringankan tubuh dari Sin Chiu Semkot yang tiada taranya, Dia meloncat melintasi pasir mengambang itu, Gerakan dia yang tiba-tiba ini, Sungguh mengejutkan orang, Kecuali teriakan-teriakan terkejut, Tidak ada orang yang bisa menghentikannya, Terlihat satu kilatan putih melayang, Dia telah melayang sejauh 30 tombak lebih, Tubuhnya bersalto sekali, Dengan kecepatan sekali meluncur seribuli, Dia meloncat ke pinggir pasir mengambang, Saat tenaga dalam da akan habis, Tubuhnya dari terbang lurus berubah jadi turun ke bawah, Mendadak dia melayangkan telapak tangan kanannya, Dua butir batu gunung dengan kuat dilemparkan ke arah barisan Tianlui, Lalu melemparkan sepotong dahan kering pohon, Ujung kakinya menotol meminjam tenaga, Maka tubuhnya sudah memutar meloncat kembali-balik ke mulut lembah, Pesoh ciu dengan gampang bolak-balik melewati 100 tombak pasir mengambang, Jika bukan menyaksikan dengan macu kepala sendiri, Mungkin siapapun sulit mempercayainya, Hal ini masih belum terhitung hal yang sangat mengejutkan orang, Peristiwa yang mengejutkan orang sedang datang, Sinar api berkilat-kilat tampak di dalam barisan Tianlui, Suara ledakan dasyat yang memekakkan telinga sedang menggetarkan bumi, Batu gunung dan debu, Berterbangan di atas langit, Satu demi satu suara ledakan membuat bumi bergetar, Barisan Tianlui sudah menampakkan kedasyatannya, Sayang kecuali dua butir batu gunung sebesar telurangsa yang dilemparkan oleh Pek Sohjiu, Satu makhluk hidup pun tidak ada yang dilukainya, Lama, semuanya kembali tenang, Dan barisan Tianlui telah berubah menjadi jalan datar yang lebar, Sekarang, sedikit demi sedikit kegembiraan timbul di dalam hati, Nampak di wajah orang-orang, Akhirnya, mereka tidak tahan berteriak tertawa keras lupa diri, Bersorak mengitari Pek Sohjiu yang telah menciptakan satu keajaiban, Hanya Xiao Yam yang terkecuali, Dia mengucurkan air matu emosi, Mengangkat sepasang kepalanya, Seperti memukul genderang dipukulkan di dadanya Pek Sohjiu, Ciu Koko, aku benci, Kenapa kau mau menempuh bahaya, Apakah tidak terpikirkan olahmu, Tindakan gila itu bisa membuat orang mati gelisah? Aku tidak mau, Aku ingin kau menggantinya, Tanda petik, Mengganti apa? Dia tidak menjelaskan, Tapi Pek Sohjiu, Xiao Hun, Sulem Cheng, Sampai Jit Kau Kocu Bong San San itu, Sedang tersenyum mengerti, Akhirnya Pek Sohjiu sambil membopong tubuhnya Xiao Yam berkata, Adik Yam, Ayo bantu aku mengambil rotan gunung, Kita harus menggunakan untuk menyeberangi seratus tombak pasir mengambang, Xiao Yam menyatakan baik, Tapi dia tetap berada tidak beranjak, Sebab Im Yang Semih, Pengkok Pha Tiong, Dan para pesilap tinggi dari Jit Kau Kok, Sudah pergi mengambil rotan gunung, Tentu saja Xiao Yam menjadi ongkang-ongkang kaki, Tidak perlu bekerja, Rotan gunung telah terkumpul, Lalu Pek Sohjiu menyambungkannya, Ujung satunya diikatkan di satu batu besar di mulut lembah, Lalu meloncat terbang, Membawa ujung satunya melintasi pasir mengambang, Karena beratnya rotan gunung, Beberapa kali dia harus meminjam tenaga dahan pohon kering, Baru berhasil tiba di seberang pasir mengambang, Hasilnya, Sebuah jembatan terbuat dari rotan gunung berhasil dibangun di atas pasir mengambang, Mereka lalu melintas seratus tombak pasir mengambang, Berjalan melewati barisan maut Tianqiat, Setelah lewat barisan racun tanpa bayangan yang dingin mengerikan, Kembali menghadang jalan mereka, Bong Sansan mengeluarkan sebuah botol giyok berwarna kehijauan, Menumpahkan sepuluh butir lebih pil berkilap membagi-bagikan, Lalu berkata, Obat penawar racun yang aku bawa tidak banyak, Tidak bisa membersihkan seluruh racun tanpa bayangan, Harap kalian menempel di belakangku, Siap! Lalu jarinya dijentikan, Sebuah sinar sekelebar timbul di depan dirinya langsung menghilang, Pinggangnya sedikit diputar, Dia meluncur ke depan beberapa tombak, Dengan kera ini, Sekelompok para pendekar yang ingin membalas dendam, Kembali dengan selamat melintasi satu hadangan maut. Sekarang, Angin bau amis menyebar di mana-mana, Ular berbisa samar-samar kelihatan, Dengan metoh hijau lidah merah bergerak-gerak di antara bebatuan dan pepohonan, Pek Sohjiu mengeluarkan seruling Dewa Cicu, Baru saja akan meniupnya, Sulem Cheng mendadak tertawa berkata, Tunggu, Ciu Koko, Kenapa kita tidak menggunakan racun menyerang racun? Pesohjiu keheranan berkata, Bagaimana caranya? Sulem Cheng berkata, Kau gunakan seruling Dewa Cicu mengusir ular, Lalu suruh Sian Giok menghadang di sekeliling, Supaya para ular berbisa itu berlari masuk ke dalam barisan Tian Kong T.S.E.D., Bukankah akan menghemat tidak sedikit tenaga kita? Pesohjiu menganggukan kepala. Kera bagus, Dia segera melepaskan Sian Giok, Lalu meniup serulingnya dengan lagu pengusir ular yang suaranya menggema ke seluruh gunung. Berpuluh ribu ular berbisa, Besar kecil menyusup keluar dari tempat persembunyiannya, Di bawah hadangan Sian Giok, Semuanya menyusup masuk ke dalam strategi Tian Kong T.S.E.D., Puluhan ribu ular berbalik menggigit orang-orang di dalam barisan yang mematikan itu, Hingga menimbulkan kekacauan yang amat sangat, Dalam waktu sekejap, Barisan Tian Kong T.S.E.D. jadi hancur berantakan, Anak buah setia angkun Giok Hui yang diandalkan, Yang biasa melakukan kejahatan di dunia persilatan, Juga berhasil dilukai atau dibunuh dalam jumlah yang amat banyak. Tanpa ada kerja keras berturut-turut telah menghancurkan empat barisan besar, Sehingga membuat Tian Ho Leng yang merajai elah di dunia persilatan, Pertama kalinya merasakan ancaman maut, Tentu saja, Angkun Giok Hui tidak rela menerima kekalahan ini, Dia mengumpulkan orang-orang Hek Itkau, Dan pasukan inti dari Tian Ho Leng, Berniat membalas dengan sekuat tenaga. Gedung Tian Chiat adalah tempat tinggal sehari-harinya ketua Angkun Giok Hui, Di dalam Tian Ho Leng, Selain tempatnya yang tertinggi, Juga adalah markas pusat yang sangat misterius, Jika melihat wajah luarnya, Gedung itu, Memang sangat indah dan megah, Tapi bangunan di dalamnya, Di mana-mana ada jebakan yang berbahaya. Di atas bukit Tian Chiat sedang dipenuhi oleh hawa pembunuhan yang dasyat, Angkun Giok Hui Hai Keng Sim akan melakukan satu serangan habis-habisan dengan kerakilat. Lapangan batu di depan gedung Tian Chiat, Sedang berdiri lautan manusia dengan tanpa bersuara, Mereka adalah para anak buahnya Tian Ho Leng dengan seragam baju ringkas merahnya, Setengahnya lain adalah anggota Hek Itkau yang bertopeng. Angkun Giok Hui Hai Keng Sim dengan wajah dingin berdiri di atas lapangan batu, Penjahat nomor satu di dunia ini walaupun usianya sudah tua, Namun tetap tampak masih cantik, Tetap masih ada kelebihannya. Di sebelah kiri dia, Adalah seorang tua bertopeng hitam, Tubuhnya tinggi kurus, Dua sorot metu yang dingin berputar-putar di dalam topeng hitamnya. Di belakang orang tua kurus kering, Berbaris tujuh orang bertopeng berbaju hitam, Tidak berbeda jauh dengan orang-orang tongit yang berada di kota kabupaten di Busan. Di belakang angkun Giok Hui, Selain Wiep Hui Hoa, Gioi Eko dua orang muridnya, Masih ada sembilan orang wanita baju merah yang usianya di atas setengah bayah, Memperkirakan menurut sorot meti mereka yang bersinar, Setiap orang pasti memiliki ilmu silat yang mengejutkan. Saat ini Tian Ho Set Kun memimpin pesoh Jiw dan kawan-kawan dengan langkah tenang naik ke atas lapangan batu, Dia melihat sekali pada angkun Giok Hui, Orang tua yang sangat terbuka ini, Wajahnya tampak sedikit emosi, Dia melayangkan tangan menghentikan pesoh Jiw dan kawan-kawan, Maju dua langkah berkata, Kengsim, Apa maksudnya ini? Apakah tidak senang atas kembalinya aku? Heeh dengan dingin angkun Giok Hui berkata, Siapa dirimu kau bicara lebih baik sedikit hati-hati, Bukit Tian Chiat bukan tempat kalian mengacau? Tian Ho Set Kun tertegun berkata, Hai Kengsim, Kau sungguh sudah tidak kenal aku lagi? Angkun Giok Hui berteriak marah, Berkata, Sembarangan masuk ke dalam bukit Tian Chiat, Dosanya sudah tidak bisa diampuni, Di sini masih berani sembarangan bicara, Orang tua tengik, Kau sungguh-sungguh tidak tahu mati. Tian Ho Set Kun marah sekali, Dia tidak menduga istrinya bisa berbalik muka tanpa perasaan sedikitpun, Sesaat amarahnya meledak, Tidak tahan dia mengangkat kepalanya menghadap ke langit, Sambil tertawa keras berkata, Wanita Hina yang kejam sekali, Kau sampai tidak mengakui anak dan suami, Lima anak buah setiaku itu juga pasti telah dibunuh olahmu, Jika kau sudah mencari jalan mati sendiri, Aku jadi tidak perlu mempedulikan perasaan cinta dahulu. Orang tua dengan mantel merahnya jadi mengembang, Meski tanpa ada angin berhembus, Tampak marah sekali, Dia mengangkat lengan kanan, Saat akan menghantam, Terlihat satu bayangan putih berkelibat, Pek Soh Jiu sudah berdiri di sisinya berkata, Gau, mertua, Harap sabar dulu, Nanti setelah aku menyelesaikan perhitungan dengan ketua Hek Itkau, Baru kita perhitungan di dalam perguruan sendiri. Walau Tian Ho Satkun marah sekali terhadap Angkun Giyok Hui, Tapi tetap masih ada sedikit perasaan hubungan suami-istri, Apalagi Pek Soh Jiu ingin membalas dendam mayahnya dulu, Seharusnya masalahnya dikedepankan terlebih dulu, Sehingga untuk sementara dia menahan amarahnya mundur ke belakang. Pek Soh Jiu mengangkat alisnya, Wajahnya menghadap pada orang bertopeng di sisi Angkun Giyok Hui berkata, Aku Pek Soh Jiu, Berharap ketua Hek Itkau Ohlong tujuan menjawab pertanyaanku. Angkun Giyok Hui teriak sekali, berkata, Bocah yang masih bau kencur, Juga berani menampilkan cakarnya di bukitian Ciat, Heh, tidak sulit mau bertemu dengan ketua Hek Itkau, Aku ingin perhitungkan dulu dengan kau, Masalah hutang lama di antara kita. Namun Pek Soh Jiu tidak berani kurang ajar terhadap Angkun Giyok Hui, Bagaimanapun, Dia adalah ibu mertuanya, Sehingga dengan mengepal sepasang tangan dia berkata, Ciam Puih ingin bagaimana menghukumnya, Aku tidak akan mengelak, Hanya saja dendam membunuh ayah tidak bisa diampuni, Harap Ciam Puih bisa memakluminya. Heh Angkun Giyok Hui berkata, Kata-kataku sekali keluar tidak bisa dirubah, Ingin bertemu dengan ketua Hek Itkau, Harus lunasi dulu hutang pada perguruanku. Pesoh Jiu berkata tawar, Oh Long Tujuan, Juga adalah seorang yang ternama, Ciam Puih demikian melindunginya, Walaupun sementara bisa menghindar dari kematian, Di dalam dunia persilatan, Mungkin tidak akan ada lagi sebutan Oh Long ini. Orang dunia persilatan, Kebanyakan lebih mementingkan nama daripada nyawa, Bagaimana Oh Long Tujuan bisa menerima hinaan tanpa perasaan dari Pek Soh Jiu. Dia meminta izin dulu pada Angkun Giyok Hui, Lalu meloncat, Melesat seperti kilat, Dalam jarak lima tombak, Seperti hanya dalam satu langkah sudah berada di hadapan. Oh Long Tujuan bisa menduduki kursi ketua Hek Itkau, Dan menjadi alat kejahatannya Angkun Giyok Hui di dunia persilatan, Memang kepandainya tidak bisa dianggap enteng, Dia menghentikan langkah, Dengan mendengus dingin berkata, Bocah, apakah anak haramnya Sin Chiu Samkot? Bagus sekali, Ini yang disebut ada jalan surga tidak mau kau tempuh, Malah ingin masuk neraka, Mari, Biar aku coba, Kau sudah berhasil mendapatkan berapa banyak ilmu silap dari tiga setan tua itu. Pesoh Jiu dengan sorot Mete membunuh, Berteriak marah. Jadi kau bangsat yang menjadi otak serangan gelap di perumahan Lengnen saat itu. Betul tidak? Tujuan dengan bangga bersuara Hek Berkata, Tidak salah. Giam lo cunciah juga kau bangsat tua yang diam-diam menyiksanya? Bocah, Kematian kau sudah di depan Mete, Masih berani menimbulkan masalah, Sungguh terlalu tidak tahu diri. Baik, bangsat tua, kau harus mati. Tanda petik. Pesoh Jiu mengerahkan tenaga dalam keseluruh tubuhnya, Setelah tenaga memenuhi sepasang lengan, Pelapak tangan kanannya pelan-pelan diangkat, Konghang Semsi yang menggemparkan dunia persilatan dikerahkan, Bersiap akan menyerang. Mendadak, Tunggu, Dua bayangan orang yang seperti pagoda besi, Dengan membawa angin kencang bergulung datang, Pada ohlong tujuan mereka berkata, Kami ingin membalaskan dendam kakak kami, Harap ketua bisa mengalah untuk kami. Tujuan melihat pada mereka, Lalu membalikan kepala, Berkata pada Pek Soh Jiu, Tiga pengawal pribadiku, Satu telah dibunuh olehmu, Jika mereka ingin membalaskan dendam, Aku tidak bisa menghalanginya, Begini saja, Jika kau bisa selamat dari tangan mereka, Aku yang akan mengantarmu ke akhirat, Dia tidak peduli apakah Pek Soh Jiu setuju atau tidak, Ujung kaki dihentakan, Maka sudah meloncat kembali ke tempat semula, Walau dia menghadap pada Pek Soh Jiu, Tapi loncatan dia ke tempat semula, Jarak dan tempatnya, Hampir semili pun tidak salah. Saat ini dua orang tongit yang tinggi besar dengan dua telapak, Yang sangat besar sekali, Sudah menyerang dari kiri dan kanan, Kekuatan telapaknya dasyat sekali, Seperti kapak putih membelah gunung, Kecepatan serangannya, Ketepatan mengarah pada jalan darah, Dibandingkan dengan tongit, Sepertinya lebih tinggi 30 persen. Hawa membunuh membayang di antara alisnya Pek Soh Jiu, Wajahnya yang tampan setampan Goan Ie itu ada sekelumit senyuman yang sulit diartikan, Tubuhnya tegak berdiri seperti gunung, Terhadap empat buah serangan. Telapak yang bisa membelah gunung itu, Sepertinya tidak memandangnya, Sampai telapak lawannya hampir menyentuh tubuh, Anginnya ingin merobek baju, Terlihat kilatan putih berkelebat, Tubuhnya yang tegak itu, Seperti roh melesat keluar dari serangan telapak. Kera dia melepaskan diri ini, Sungguh terlalu tiba-tiba, Dua orang tonggit itu ingin menarik kembali pukulannya, Tapi bagaimana bisa menariknya, Tidak tertahan mereka sudah saling menyerang, Sesudah dua telapaknya bentrok baru bisa memisahkan diri, Walau tidak mendapatkan luka, Tapi juga membuat hal yang memalukan sekali. Setelah berteriakan seperti macan terluka, Mereka kembali menyerang, Tapi saat menyerang kembali mereka telah bertambah hati-hati. Dalam sekejap puluhan jurus telah lewat, Pek Sohjiu hanya melenggok di antara dua raksasa itu, Bajunya berkibar-kibar, Tidak saja tidak membalas menyerang, Tampangnya juga sangat santai sekali. Setelah lewat puluhan jurus, Pek Sohjiu tidak lagi menghindar, Dengan satu siulan nyaring, Dua orang raksasa itu diputar oleh sebelah tangannya, Malah telah terbang ke udara, Jatuh tepat di tempat mereka berdiri semula di belakangnya Oh Long, Ketajaman matanya, Penggunaan tenaganya yang tepat, Sungguh jarang tandingannya. Oh Long tujuan melihat dua orang itu sudah tidak bernyawa lagi, Topeng hitamnya tidak tahan bergetar karena marah dan terkejut, Walau dia sudah tahu ilmu silatnya Pek Sohjiu hebat sekali, Tapi tidak menduga bisa sehebat ini dia lalu mengangkat sudut bibirnya, Lima orang laki-laki besar yang ada di belakang dia, Bersamaan menerjang keluar. Sangguhan Cheng Hun yang melihat berteriak marah berkata, Sungguh tidak tahu malu, Bertarung menggunakan kera bergilir, Sungguh tidak jantan sekali, Saudara Chiyu. Lima orang ini serahkan saja pada Toa Ko, Kau cepat bereskan Oh Long saja. Oh Yang Yangit, murid-murid dari Siaulim dan Butong, Semuanya meloncat keluar, Para persilat tinggi Hak Ditkau, Juga bersama-sama ikut ke dalam pertarungan, Lapangan batu yang dikelilingi oleh pegunungan ini, Segera terjerumus ke dalam pertarungan kacau balau. Pesoh Jiu tidak ragu-ragu lagi, Mendadak tubuhnya berkelebat, Seperti kuda langit berjalan di langit, Dalam sekelebat, Sudah berada di depan Oh Long, Dia mengeluarkan Po Long Tui, Sepasang alisnya diangkat, Berkata dingin. Bangsat keji, Yang pergi ke Leongbun, Bercerita lagi semangat di tahun itu, Adalah ucapanmu bukan? Mana semangatmu itu? Hehehe. Tanda petik. Dia pelan-pelan mendesak maju, Tapi setiap melangkahnya, Menimbulkan angin keras sampai Tiga kaki di depan dirinya Seperti dinding baja. Sepanjang hidupnya, Oh Long melakukan kejahatan, Pesilat tinggi yang telah dihadapi Tidak terhitung banyaknya, Kecuali Angkun Giokhwi Haikeng Sim, Yang bisa bertahan lebih dari Tiga jelusnya, Tentu orang itu bisa dihitung orang ternama, Tidak salah, Di tahun itu dia pernah mengalami Kekalahan dari tangan. Sin Chiu Samkot, Tapi sekarang ada berapa banyak Pesilat tinggi yang seperti Sin Chiu Samkot? Dia sudah terkejut, Tapi dia sedikit pun tidak merasa menyesal, Sifat jahatnya yang terhimpun Dari kejahatan selama bertahun-tahun, Membuat keinginannya tidak Pernah gagal, Maka dia mengeluarkan senjata Khususnya Buceng Putho Soat, Senjata pemusnah maya tanpa ampun, Mulutnya teriak. Bocah, pergilah susul ayahmu Dalam sinar kuning yang menyilaukan meta, Berturut-turut menyerang Sembilan jurus dasyat. Pesoh Jiu bersiul panjang, Poulong Tui dengan sinar kemilau hitam Memenuhi langit, Memotong masuk ke dalam sinar kuning, Lalu terdengar suara beberapa Bentrokan yang keras sekali, Cepat sekali mereka telah bertarung Sebanyak 20 jurus lebih. Serangan senjata Buceng Putho Soat Dari Oh Long biasanya tidak pernah gagal, Jurusnya telah dia latih dengan keras Selama puluhan tahun, Tidak diduga, Meski telah menyerang dengan sekuat tenaga, Sedikitpun dia tidak bisa mendapatkan keuntungan. Dia jadi putus asa, Seperti jatuh ke dalam lubang es, Dia merinding dua kali. Sebagai laki-laki besar yang bisa tegak-bisa bungkuk, Jika ilmu silatnya kalah dari orang, Terpaksa menggunakan siasat terakhir, Maka dia telah memutuskan menggunakan jurus ke-36, Yaitu melarikan lari, Putho Soatnya ditegakan, Dengan seluruh tenaganya, Melakukan satu serangan. Ini adalah rencana yang dia siapkan sendiri, Asalkan bisa mendesak pesoh jium mundur beberapa langkah, Maka dia tidak akan sulit lari melepaskan diri, Sayang perkiraan dia kali ini salah, Pek Soh Jiu justru menggunakan kera bertempur kucing mempermainkan tikus, Sejak pertarungan dimulai, Dia belum mengerahkan seluruh tenaganya. Serangan Oh Long tujuan ini, Bisa dikatakan mempercepat kematian sendiri, Pek Soh Jiu melihat dia begitu berani, Maka dia tidak ingin lagi menghabiskan. Waktu, Lengan berototnya diayunkan, Poh Long tui seperti gemuruh guntur, Di dalam satu bentrokan logam, Telapak tangan Oh Long sudah pecah berdarah, Buceng Put Hau Soat sudah terlepas dari tangannya terpental jatuh ke dalam jurang. Terjerumus ke dalam keadaan buntu, Dia masih bisa menghadapinya dengan tenang, Dia seorang penjahat tulung, Memang berbeda daripada orang biasa, Saat Put Hau Soat terlepas dari tangannya, Dia dengan cepat mengayunkan sepasang lengannya, Melemparkan segenggam jarum baja beracun, Rubuhnya bersamaan waktu meloncat ke atas, Meloncat ke arah sisi bukit yang banyak batu berserakan. Hempek Soh Jiu marah sekali, Membentak, Tinggalkan nyawamu, Bangsat keji, Dengan kuat dia mengayunkan telapak tangan kanannya, Jarum baja beracun itu terpukul jatuh semuanya oleh Poh Long tui, Berbareng telapak tangan kirinya menghantam, Poh Chi Xin Kang melesat tepat mengenai jalan darah KHI Hai di tubuh Oh Long. Dari kejauhan menjentikan jari, Bukan saja telah menahan Oh Long, Juga telah menghancurkan jalan darah KHI Hainya, Memusnahkan ilmu silat yang biasa digunakan untuk melakukan kejahatan, Lalu dia menangkap dan menotok beberapa jalan darah dia. Pesoh Jiu telah berhasil menangkap otak pembunuhan, Harapannya telah terkabul, Pertarungan sengit yang terjadi di lapangan, Juga bersamaan waktunya selesai. Karena Hek It Kau telah kehilangan ketuanya, Seperti menjadi nagat tidak ada kepalanya, Para anggota yang sedang bertarung, Juga terpaksa melepaskan perlawanannya. Lalu Sulem Cheng menggaet tangan Xiao Hun, Xiao Yam, Sambil tertawa menyambut Pek Soh Jiu berkata, Selamat, Ciu Koko. Kau serahkan dulu Oh Long pada sangguan Toako, Aku ingin mendiskusikan satu hal yang sangat penting denganmu. Pesoh Jiu menurut, Menyerahkan Oh Long pada sangguan Cheng Hun, Membalikan kepala bertanya pada Sulem Cheng. Hal apa yang sangat penting itu? Adik Cheng, Menurutmu kenapa Subo mau melakukan hal yang Tidak ada perasaan itu? Pesoh Jiu diam diam melihat pada angkun Giyok Hui yang wajahnya sangat serius berkata, Ini masih perlu petunjuk hebat dari Li Cukat. Sulem Cheng tertawa. Memperkirakan menurut keadaan tadi, Ketika kita menghabisi Hek It Kau, Para anggota Tian Ho Leng tidak ada satupun yang melibatkan diri, Pertentangan di antara Suhu dan Subo mungkin terjadi karena masalah sepele, Karena berbeda pendapat, Sehingga masing-masing memaksa berjalan ke ujung yang berbeda, Sebenarnya Subo masih sangat mencintai Suhu, Jika kita bisa membuat Suhu mengalah sedikit pada Subo, Segala salah paham ini pasti akan bisa diuraikan. Xiao Hun berkata, Apakah adik Cheng bisa memperkirakan apa penyebab yang membuat kedua orang tua berselisih? Mungkin karena Suhu hobinya melancong ke tempat jauh, Membuat Subo merasa kesepian, Pokoknya, Tidak jauh dari cinta kasih, Dua kata ini, Wanita lebih memandang penting cinta, Betul tidak? Xiao Hun menghela nafas berkata, Adik Cheng pikiranmu sangat teliti, Bisa menguraikan masalah sampai ke masalah yang kecil, Memang pantas disebut Li Cukat, Tapi bagaimana kita melakukannya? Sulem Cheng berkata, Di pihak Suhu, Biar aku yang bertanggung jawab membujuknya, Di pihak Subo, Harus Ciu Koko yang tampil, Minta dukungan dari ketua Xiao Ling, Tiga tetua Butong pergi membujuknya, Pasti akan berhasil membuat keluarga kembali berkumpul. Kata persoh Ciu, Aku, Kalau ada Xiao Ling dan Butong beberapa ciampoe yang tampil, Tentu saja aku tidak perlu tampil. Sulem Cheng tersenyum manis. Siapa bilang? Mertua wanita melihat menantu, Semakin melihat semakin senang, Kau tidak bisa tidak harus tampil. Perhitungan Li Cukat tidak pernah salah. Setelah Pek Soh Ciu menghadap Angkun Giyokhui dan dengan sabar membujuk, Dengan kecakapan dan kesopanannya, Akhirnya hati Angkun Giyokhui yang keras seperti batu, Bisa lumer seperti air, Rencana Sulem Cheng telah berhasil, Sehingga di atas Bukit Tian Chiat, Akhirnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dunia persilatan menjadi aman dan damai, Sekali waktu tampak jejak mereka, Muncul di dunia persilatan sebagai pendekar kebenaran. Tamat. Terima kasih telah menonton!